suara hal yang hilang menghutuskan kemudian bahwa sampai mati itu tidak hilang kemudian sampai mati kemudian tapi karena sakitnya telah melukai dia tidak akan melukai dikati kemudian kita tidak 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 makanya kalau kita betul-betul sayang kepada mereka yang telah meninggal, lupakan saja kecelekan yang pernah dia lakukan, ingatlah kebaikan jadi kalau masalah ibadah untuk Allah itu tidak 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 bertambah kita tidak tidak akan mengurangi juga keperkasaan Allah makanya Tidak semua doa yang Allah kaburkan. Oleh sebab itu mereka yang telah meninggal itu mempertanggungjawabkan apa yang dia usahakan selama hidup. Jadi saya mongkot, jangan berbicara masalah dotaka dulu. Kita berbicara masalah keluarga dokter yang masih punya suami, perbaiki hubunganmu dengan suami. Yang masih punya istri, perbaiki hubunganmu dengan istri. Istri ingat, seribu wanita yang akan luluh hatinya ketika engkau jaya. Tapi ada dua wanita yang paling mengetahui perjalanan hidupmu dari susah sampai engkau sukses. Yang pertama adalah ibu yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan. Dan yang kedua adalah istri kita. Takutin. Nah, sebab itu menyakiti seorang wanita sama saja menyakiti ibu dan istri. Makanya wanita-wanita jangan dipenang dengan sebelah mata. Kalau kita membeliakan seorang wanita, berarti kita membeliakan ibu dan istri kita. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selama hidup, dia pernah bilang, Ya, apalagi itu lagi di dalam empat-empat itu. Itu hurufu putih, ini putih, itu hulat, ikhara-hulat, ikhara-hulat, ikhara-hulat. makanya belajar sekarang kita berada di tahun 1445 hijriah 40 tahun ke depan Islam akan sirna di atas dunia karena dia tidak akan mencapai 1500 Islam tidak akan mencapai 1500 hijriah sedangkan ini 1445 berarti 40 tahun ke depan berarti 40 tahun berarti 40 tahun berarti 40 tahun melajar Al-Quran ketimbang mereka yang masih karakalan dan masih muda-muda tak paling berarti 40 tahun berarti 40 tahun ke depan kalau kita berumur 50 tahun berarti muda-muda berarti muda-muda mencari-muda berarti muda-muda berarti muda-muda karena mereka berarti belum berarti tidak berarti muda-muda tidak berarti muda-muda makanya jangan mau keinginan 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 Oleh sebab itu, cuma ayat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kehidupan ini, menuju kepada kematian, yang paling utama yang kita harapkan itu adalah bertobat sebelum mati. Tuh ya. Mentor mati, tau dipomah, tau dipomati. Kemudian mendapatkan si sayang Allah ketika mati. Dan mendapat ampunannya setelah mati. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kabar gembira di dalam Al-Qur'an. Inna Allah Iyak gelubut tau batal abadi. Malam yukargi. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba itu sebelum ruhnya sampai di bagian tegurongkan. Gautari mola eh, ampunnya wadipule du mati bukohu ibu wa. Wan kolokau heda dogo wala. Makanya tami alo. Istiqbar dogo mo'awali. Dogo mo'awali maru kumosin yudu tami a. Bo ya? Wadidu mo'awali maru kumosin yudu. Ihula olo. Hula hula adi amawali maputi malato. Kerjakan ibadah. Bidu kunaliyo. Jadi bekala jadah ibadah itu dulu dia mali mau tuahu. Wan syariati kalah jalan atau unang ngelontolong-tolong merukuk mo'asin yudu loko mampu. Ha? Wadidu mo'awali maru kumosin yudu ima on woleh tabi aukala jadu. Walau wapakala lah bekala tegian ubatin. Hula hula amawali ma'ala ma'ala tamu wali. Tidu untuk ini iyo. Makanya dalam ibadah ini harus kita kuasai dua sisi. Yang pertama salat syakirnya. Kedua salat batini. Batinia. Wadidu mo'l malamalato. Mata kebiratul ihram. Tunggu mo'an. Yang poti tog hap nafas. Yang poti tog mo'itamato. Yang poti kong oliya owa wawah. Wadiduman oliya olo ustad. Mol nafasi bukal aja. Wadiduman si pamatut tog lo kita ngelalui kita lo matu. Wadiduman itu numpuh kita sama utimu tak apa kalaca. Wadiduman bakal nyalay mo'ta itu. Niduman hurufu wala u itu. Wadiduman uti dulu itu ngga mali hurufu wala ibu wa. Wadiduman utimu tak mula tonto ga mau ngomong ngga. Mala wadiduman itu ngga ada hurufu dutul. Mako. Mawupun iya u itu. Makanya umuhu wali ngependula iya bapai ibu jamaah kembali kepada Allah ketika meninggal itu kita usahakan hanya hamba yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Tapi karena banyak yang meninggal bukan posisinya pada hamba. Wadiduman itu wala mongopak wala ta'ala titi wato. Eh. Ta'ala titi wato. Makanya mereka kembali kepada Allah. Tidak perlu mereka didoakan kenapa. Mereka bapak ibu jamaah bisa menjamin dosa yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Iwan putih ala lupi ya di alu mak bapak ibu jamaah dia memang ngga tahan wala ta'ala bu. Tentah hitung mula itu. Makanya. Wadiduman utiya tahitung mula. Tidak putaran wala ta'ala pomba wate ibu wa. Oleh sebab itu. Poh obiehe hale wala ta'itung mula supaya mati emak lu'a liyo. Boal mela maletoh hale. Loh kaya-haya antutumulung nunggu mula sepotani ya. Kita mati itu. Karena hale wato. Poh obiehe hale ibu. Poh obiehe hale wala ta'itung mula. Mena nungga mula tipi tua. Nelodoi iyo malu. Nelodoi poti iyo mo. Bokan antutia lalu nelodoi tipi tua. Kuluhin lapuru wato udi. Bokan di adoi. Luar biasa. Ngomala pokok lah. Eh. Oh ya. Hitingan morduga alipai tua. Nelodoi tampe. Hati hati. Watiha dia. Bapak ibu jamaah tidak menyinggung. Tidak doi 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 do. Usaha itu talok kalajan. Ya watiha. Tapi perlu kita ingat. Kalau uang suami itu hak sepenuhnya untuk istrinya. Bok. Wadudu iyo lipai tua. Hak lima itu. Tapi uang istri jangan suami ikut campur di situ. Hatiha. Wano dia ahau pohine mo dia populoto. Mena edo itu patali haupen musteng awa. Ko dia populoto. Uang dimenu iya nuloli patali haupen. Ongo luwa. Ongo luwa. Ria piye. Ongo luwa. Sema niya nuloli ho. Ongu luwa. Hatiha. Wadudu luwa niya. Nuhuhui nguhui. Ibu kaligod daon. Nung tiga ratus manang puluhari. Ibangolo. Daya tabi. Wadudu luwa niya. Mga puto ng puto. Hau sasya. Isa lang ang taon. Nung dua balas bulan. Kurang doping tiga ratus manang puluhari. Kali dua ribu. Ibangolo. Ume mo. Ano ini maituwa. Pataan dia tokan uang kata puluh tango itu. Wadudu barati lo. Palu wadudu lu kata pinjam puluh tango itu wajibu umumaya. Umumaya. Ha uang buulimai tua ustad. Eh kata puluh tango itu. Makanya dia mula pemuluh. Tuhan lho pohi. Pohile. Kita harus elah. Kamu suami. Kalau engkau punya uang. Itu sepenuhnya hak istirimu. Ha. Dia mamu lo woleh munga abi. Noi meto ulimaituwa. Munti meto na ino doi keke. Munti lo amalo hul lo matu. Diapo uula uwa itu tehto. Pika na alatu hul o na lo tiari. Lo dika bela harwani. Lo matangu mongo nulo puluh ayu. Lengu ka umai hegu wa mongo. Dipe itu anamahe mo kawasau itu. Eh mahaimu limaituwa. Buwito dia mamu uula uwa itu tehto. Iyo mo mahaimu hama gaji mo himo o maha. Ito mo yung tampi ato. Muluwa nga ito. Kano mo nalo mahaimu gilang sabagai niya. Ha. Sinidin. O kaya maana edya patawin yung upamu bed. Buwito mahaimu hama gilang sabagai niya. Ambo ya. Buwito mahaimu hama gilang sabagai niya. Patawu tawalol ibu mahaimu hama satiya. Ustadz tiapun abut ibu. Tabuhin kaladar mahaimu lo tau. Ni. Nah. Dei. Iyan anehnya bapak ibu ca maha. Wan mabapak gajiliyo. Itu tampu doi. Dua ratus lima puluh bupiah. Nuluhetali malapuluk talaa. Ima olem ni muluhetali malapuluk talaa. Walau hama ala anima o. Itu berkanya paling tinggi daripada yang ratusan ribu. Nuluhetali malapuluk talaa. Barakatini mo ngangkato. Bapak satiya tingga malu mahu ulauwa dengan sebuah ala kur'an dan seberangkan ala surat. Nah. Ayah. Bu. Pataw tika itulhi mahala lo luwongo. Lohi aliyo mahaimu hama kur'anibu ni ojibu. Di. Bepongan ni kur'anibu. Bepongan ini dia beritahu niya. Wa ojibu. Bapak ibu tak biaya. Ya Allah. Bapak puru tutup dulu. Hei. Jadi tidak pantas memberikan Bapak ibu jama'am mahar itu dengan sebuah ala kur'an dan seberangkan ala surat. Itu tantannya tidak ada. Ketika bangginda Rasulullah ada seorang laki-laki yang datang kepada bodhiyaw ingin menikahi seorang wanita. Rasulullah bertanya. Apakah engkau punya uang? Bapak dia dia doi. Sampai ya walau dia alu. Walau ini yang diputalik wadid ya. Di. diabalohu alimohu lawan ta'oleh kualiyah rasul berpuhu alimohu wateh wala dia mau tetap ngadi yuk mau tetap ngadi malajar dia ma'alohu kadi bisa pembeta pak gue lancat bapak ibu jama' bori pelajaran dia sampai tak tamat lapato bapak ibu jama' hilang tamu dia ma'alimohu itu ma'alimohu li jadi ma'alimohu alimohu alimohu itu teta dia ma'alimohu 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 jadi ma'alimohu alimohu 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 abadha mulutun dulu kuruani di bagaimana Indonesia itu diatur oleh pemerintah yang berpuasa siapa pemerintah jangan mau ngolak-ngolak itu makanya maka untuk pajak dia yang mau kuletak gilil atau ada dita kewajiban olah itu waduh kira-kira 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 �� stop buaha barang tha gaang hagir wajib cukup pelakaian melugas ngomong bang ini memang tanah milik kita selamat menikmati siapa yang menjual bapak ibu jamaah rumah buden milik kedua orang tuanya seakan-akan mereka telah menjual kedua orang tuanya paling bagus hibahkan itu menjadi tempat pengecian menjadi majorista alim makanya paling bagus saya dibuat secara musyawa bahwa secara hukum dua per tiga ulatan lain sepertiga ulatan tak buah ini kenapa karena rumah itu banyak secara disitu kenapa disitulah bapak ibu jamaah pengalaman indah di tempat itulah susahnya orang tua kita di rumah itulah tapi jangan kau jual makanya kalau kita pergi ke tanah suci itu sampai kepada kota Madinah disitu ada tempat-tempat bersejarah mu ya ada di rumah itu di rumah itu menjadi tempat dimana diletaknya satu tiang masjid Nabawi di rumah itu di rumah itu di rumah itu di rumah itu kalau tidak nggak bahwa di rumah beranggit terima kasih salam ketika nabi berjalan dengan sapi ya ilau ngayon ni Aisa uuuuh ngelaki kutu Allah 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 karena patuh lahil patuh lahil ngelaki kutu ngelaki kutu Allah kutu Allah kekakau ngelaki kutu Allah yang dinamakan kutu kutu jatuh kutu kutu Allah kutu ngelaki kutu 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 makanya disini Bapak Ibu yang dirahmati Allah kembali kepada kita putih nyata di cari almarhum abu tiyah selamat temut-tumal telah abu delio dia walaupun tadi ya ibu ah silahkan kita jual yang lain tapi jangan rumah tempat tinggal mereka dulu tetapi rumah atau lebih utuh seakan-akan potan itu timo melihat Oh dengan susah payah kedua orang tua kita membangun rumah itu bukan hanya sekedar keringat yang berjurup akan sampai air matanya dibiukkan boyo-boyo-boyo-boyo-boyo-boyo kita abadi atau bisa Hai Doi kita anak-anaknya walaupun lo takut warna huwa dibetong kekei ngeluan di Polka berdata waluluh temati Papawadika pukul pakai pelaturan di balaka nah kita Bapak Ibu Kalau kita sebagai anak kita punya bundi. Begitu besar Bapak Ibu Jawa tanggung jawab kita kepada ayatan putra. Ini rumah jadi saks. Siang dan malam. Turun pulang di rumah ini. Tuan-tuan, almarhumah. Berapa lama? Semuanya mereka Bapak Ibu Jawa. Bapak, nikah dengan Bapak kita dan memiliki kita sebagai anak. Susah? Ngomong? Ngomong ya? Ngomong, ibu-ngomong tolilu noi. Tapi istilahnya, nanti mau ikan-mongong anak bina luong pa. Uwa Bapak Ibu Jawa, mau ikan-mongong di lulu. Ibu-ngong, kita tahu nipopo ikan-mongong tolilu. Supaya mau ngomong-ngomong be. Bene, Bem-gaan кстати, Ibu houmong diroatbota, Ibu wakana petite enge-menu lampa, Ma ajak stepping, Ibu ya katank, Kuia katan tuuADuwa, MADOMin sertifikatlo mene. Ibu juga ngomong kakul, MAMP Bulotani demo第一an. Ibu juga ngomong kh obstruction. Ibu juga ngomong tuangst. Ibu juga ngomong halammi sinihanya... Ibu 떨어� zwischen mah liking. Ibu Have forgotten metdo. Ibu juga ngomong Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.